Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashkabihi wa mawwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'adu hadirin Jemaah Mesin Al-Ikhlas di Cinegas, Rahimahkumullah. Dan rekan-rekan yang telah setia gabung di kajian Senin online pada hari ini. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kajian hari ini, insyaallah adalah kajian tematik dari Madris Cinta Quran bersama Ustaz Fikri. Bersama Ustaz Muhammad Fikri, LC, dengan tema hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu, mari kita simak bersama bagaimana hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Alhamdulillah kita hari ini, tahun ini, telah masuk pada bulan Julhijjah. Dimana Julhijjah adalah bulan adanya festival idul korban. Dan, mudah-mudahan kita petik hikmahnya dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk itu, mari kita simak bersama, bersama Ustaz Muhammad Fikri dalam hikmah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dah Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi miniamatihi tatimu s-salihatu bihadih tadal muqtadun. Alhamdulillahi alladhi hadana lil-islam wa makunna linahtadiyalawla an hadanallah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nasyadu anna muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallimu mubarik ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna mayanfa'una. Wa anfa'na bima'allamtana wazidna ilma subhanaka. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul khakim. Allahumma akhirisna min zulumnatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wafta'alaina bima'rifatil ilmi. Birahmatika ya arhamarrahmin. Allahumma ahdina wahdibina waj'alna sababan wa sabilnima niktana amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Bapak-bapak semua. Ada Pak Supriyadi, Pak Umar. Sehat Pak? Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita sharing saja ini siang hari ini ya karena pendekatan dengan hari-hari Ibu Latha. Ya tentu yang dibahas seputar tentang kehidupan Nabi Ibrahim AS. Kaitannya dengan kehidupan tentu setiap diantara kita menginginkan kehidupan yang mudah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan. Ya karena fitrahnya kita sebagai manusia itu pasti menginginkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Pasti setiap diantara kita itu menginginkan sesuatu hal yang memang kita inginkan, kita impi-impikan gitu ya. Namun kalau kita berbicara tentang kehidupan para Nabi, maka tentu cerita tentang kehidupan para Nabi ini penuh dengan lika-liku. Penuh dengan ujian-ujian, yang mana ujian-ujian tersebut tentu memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah hikmah yang luar biasa, yang dari kita sendiri pun bisa mengambil daripada peristiwa kisah dari para Nabi. Dan siang hari ini kita akan coba membedah hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim AS. Yang pertama kita ketahui dulu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya bahwa di antara doa-doa Nabi Ibrahim AS, doanya dikabulkan oleh Allah SWT, dan doanya tercatat di dalam Al-Quran, dan doanya pun sampai hari ini kita bisa ambil contoh, artinya bisa kita baca sebagai contoh bagaimana cara kita berdoa kepada Allah SWT. Di antara doa yang tercatat di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim yang tercatat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 128. Allah SWT berfirman, Ibrahim AS, doa Nabi Ibrahim AS, doa Nabi Ibrahim AS. Dan ketika, Ibrahim AS berkata, Rabbi, wahai Tuhan ku, ija'al hadha baladan aminan. Ya Tuhan ku jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa. Ini doa Nabi Ibrahim terhadap negeri yang saat ini Allah SWT berikan anugerah yang luar biasa, yang mana Nabi Ibrahim ini dulu berdoa, kita tahu bahwa kota Mekah dan Madinah, wilayah yang dikenal sebagai Padang Pasir, ya dulu adalah sebuah negeri yang kering kerontang. artinya sebuah negeri yang secara sumber daya itu tidak memiliki keistimewaan. Akan tetapi Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa kepada Allah, agar negeri ini menjadi negeri yang aman. Selain negeri yang aman, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, berikanlah rezeki, berikan rezeki untuk siapa? Untuk penduduknya, dari buah-buahan. Yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada hari akhir. Allah SWT berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan kepada mereka, kemudian aku paksa ia menjalani, ila a'za bin nar, ya pada suksan rakan, wabi sal masyid, seburuk-buruknya tempat kembali. Nah ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini mendoakan dua kota yang kita kenal pada saat ini, kota Mekah dan Madinah, ya sampai hari ini menjadi negeri yang makmur. Kita lihat sampai hari ini, Masya Allah ya, dari minyak saja, penghasilan Arab Saudi, mungkin ya, saya tidak tahu persisnya berapa, mungkin triliunan rupiah, atau puluhan triliun ya. Jadi, sampai hari ini menjadi negara penghasil minyak yang sangat besar, bahkan, kalau tidak salah, bahwa Arab Saudi ini menjadi salah satu pengendali nilai minyak dunia. Bapak-bapak tak sendiri mungkin tahu bagaimana harga minyak kadang-kadang suka naik dan turun. Salah satu yang menjadi pengendali harga minyak ini adalah Arab Saudi. Dan kemarin sempat turun harganya, sampai di-travel yang paling rendah. Selain dari minyak, Allah karuniakan ada hurma yang setiap harinya dipetik, kemudian diekspor ke seluruh dunia. Bahkan, kalau dalam kondisi normal, di musim-musim haji, ataupun musim umrah, bisa kita hitung berapa penghasilan daripada Saudi pada saat ini. Jadi ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Jadi, doa yang diberikan karunia rezeki yang begitu banyak oleh Allah SWT, ini adalah bukti Allah SWT mengabulkan daripada doa Nabi Ibrahim. Padahal, dulu bukanlah sebuah wilayah yang menghasilkan banyak produksi, tetapi sekarang Allah buktikan bentuk daripada pengabulan daripada doa Nabi Ibrahim. Kemudian, selain itu juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah SWT yang doa ini juga bisa kita ambil, bisa kita amalkan. Doa di mana Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wajahalna muslimaini Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk wajahalna muslimaini laka wamin zurriyatina umatan muslimatan laka. Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau, jadikan diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Jadi, kita bukan hanya berdoa kepada Allah untuk kaitan dunia. Kita boleh saja berdoa kepada Allah kaitannya dengan dunia. Tetapi, kita juga berdoa kepada Allah kaitannya dengan masalah akhiran. Tidak salah kita berdoa untuk diri kita untuk mendapatkan sesuatu kaitannya dengan dunia. Tetapi, jangan lupa bahwa kita juga minta kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjadi muslim yang taat. Dan begitu juga kita mendoakan anak keturunan kita kaitannya dengan masalah dunia. Kita punya anak, kita doakan mudah-mudahan anak kita mungkin bisa masuk ke perguruan tinggi. Bisa masuk ke universitas favorit atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi, kita juga harus berdoa kepada Allah, mendoakan anak, cucu, keturunan yang kaitannya dengan akhirat. Minta diberikan keturunan yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat-tempat ibadah kami. Ini kaitannya dengan mana-sikana ini adalah sebuah patacara pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang pelaksanaan tata-cara tersebut diambil daripada hikmah kisah perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya dari sekian ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini dalam setiap pelaksanaan ibadah haji dan umroh kita selalu mengingat kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kepada istrinya kepada anaknya menjadi sebuah contoh kehidupan menjadi sebuah hikmah kehidupan yang akan selalu terus diingat sepanjang zaman. Kemudian inna ka'anta tawabun rahim terimalah tawabat kami sesungguhnya engkau maha putrimat tawabat. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Nabi Ibrahim juga pernah berdoa Rabbana wa ba'asfihim rasulam minhum yatsu'alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitab wal hikmat wa yu'zakihim innaka antal azizul hakim Rabbana wahai Tuhan kami wa ba'asfihim utuslah untuk mereka seorang rasul ya rasulan seorang rasul minhum ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah ada diantara keturunannya itu menjadi seorang rasul yatsu'alayhim mereka membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau ayatika ayat-ayat yang engkau wa yu'allimuhum wa yu'allimuhum alkitab juga mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu al-Quran wal-hikmah yaitu as-sunnah wa yu'zakihim serta mensucikan mereka innaka antal azizul hakim sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana kalau ukuran Nabi doanya minta kepada Allah supaya anak keturunannya generasi itu menjadi para Nabi maka kita juga punya standar kalau standar kita ya mungkin tidak salah juga kita berdoa kepada Allah mendoakan anak-anak kita menjadi seorang ulama misalkan menjadi seorang da'i misalkan atau menjadi seorang penyampai agama seorang fakih ahli fikih seorang ahli hadith seorang ahli quran maka perlu disempurnakan dari doa-doa kita terkhusus untuk anak-anak jangan sampai doa untuk anak hanya sebatas sesuatu yang kaitannya dengan dunia maka satu hal yang bisa kita amalkan kalau kita doa setelah sholat kita bisa menyebutkan anak kita satu persatu misalkan anak yang pertama pulan doakan minta kepada Allah kemudian doakan secara khusus ya Allah jadikan anak saya bernama pulan menjadi seorang yang ahli fikih misalkan anak saya yang kedua pulan menjadi seorang yang ahli Quran misalkan doakan pulan yang bernama siapa gitu ya menjadi ahli hadis jadi ada ada satu doa yang kita minta kepada Allah mudah-mudahan dari generasi kita ini adalah generasi yang menjadi penyampai risalah agama Islam karena tidak menjadi sesuatu hal yang yang mustahil dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah mungkin kalau dari anak kita belum ada yang menjadi generasi ulama mungkin dari cucu atau mungkin dari cicit itu harus kita lakukan doa itu harus kita mulai harus kita minta kepada Allah nanti Allah yang akan mengabulkan daripada doa-doa kita maka betapa bahagianya kalau seandainya kita berdoa kepada Allah kemudian Allah kabulkan dan dari generasi kita anak cucu atau cicit kebawah ternyata ada yang menjadi generasi pewaris nabi menjadi generasi ulama yang menyampaikan dakwah Islam maka tentu ini adalah sebuah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh kita semua maka pelajaran yang bisa kita ambil kita bersemangat untuk berdoa kepada Allah mendoakan anak cucu generasi keturunan kita itu menjadi orang-orang yang bisa menjadi pewaris para nabi jadi para ulama maka kalau ada generasi kita menjadi pewaris ulama maka tentu kebahagiaan yang kita dapatkan pahala-pahala jadinya yang kita dapatkan yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita membawa kita ke dalam syurganya Allah s.w.t berbicara tentang kisah perjalanan nabi ibrahim jadi kalau ditanya kira-kira kehidupan yang ideal itu yang seperti apa kita kadang-kadang dalam hidup itu fitrahnya dalam hidup ini kita gak mau dihadapkan dengan sebuah permasalahan kita ingin hidup mulus tanpa masalah tapi kalau kita lihat kehidupan para nabi hampir satu pun tidak ada nabi yang kehidupannya mulus hampir tidak ada nabi yang kehidupannya itu gampang pasti setiap para nabi itu ada ujiannya dan kalau kita bandingkan ujian para nabi dengan ujian dengan setelahnya kita gitu ya maka tentu ujian para nabi ini tidak bisa kita bandingkan dengan ujian kita saat ini karena apa asyadul bala yang mendapatkan ujian yang paling besar kata nabi adalah al-ambiyahu jadi para nabi ini ujiannya dahsyat tingkat ujiannya itu levelnya udah paling tinggi jadi kalau kita mau ngukur ujian yang kita hadapi hari ini tentu tidak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi apakah kadang-kadang ya kita suka mengeluh gitu ya diberikan ujian diberikan masalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah di saat kita mengeluh itu kita kembali mengingat bagaimana Allah menguji nabi-nabinya ya ketika para nabi ini masih hidup nah ketika nabi Ibrahim muda ya ini kita sedikit mengulas bagaimana kisah kehidupan nabi Ibrahim muda nabi Ibrahim muda adalah sosok seorang anak muda yang cerdas ya kenapa dibilang cerdas karena pada masanya ya ketika nabi Ibrahim muda ini adalah masa dimana banyak sekali masyarakat yang menjadikan patung sebagai sesembahan ya bahkan ayahnya sendiri adalah seorang pembuat patung tapi Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kecerdasan kepada nabi Ibrahim di masa muda ya nabi Ibrahim bertafakur ya mencari adanya Allah ini dikatakan di dalam surat Al-An'an ayat 76 sampai 79 ya dalam kisahnya diceritakan ketika ketika malam telah gelap dia melihat sebuah bintang ya kemudian nabi Ibrahim muda mengatakan inilah Tuhan ketika melihat bintang gitu ya lihat ke atas langit ada bintang inilah Tuhan dia bilang itu adalah Tuhan ya tetapi bintang itu tenggelam ia berkata oh ini bukan Tuhan ya saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam kemudian dia lihat lagi kemudian ketika Ibrahim muda ini melihat Al-Qamar bulan ya bulan ini muncul dia bilang oh ini baru Tuhan ya tetapi apa yang terjadi tetapi setelah itu bulannya kembali terbenam hilang lagi ya kemudian nabi Ibrahim berkata sesungguhnya jika Tuhan ku tidak memberikan petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat kemudian ada yang lebih besar lagi dari Komar dari bulan apa itu matahari Ashamsu ya Bazi Gotan muncul matahari ya ini baru Tuhanku dia pakai logikanya harusnya memang Tuhan itu lebih besar dari yang sebelumnya oh ini yang paling besar ini yang paling besar ini baru Tuhan terjadi matahari kembali hilang terbenam wahai Tuhanku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu bersyukur bukan kemudian sebagai ilah Nabi Ibrahim nah kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim muda bahwa Nabi Ibrahim muda ini adalah sosok anak muda yang pemberani kenapa dikatakan berani karena di usia yang mudanya itu di antara mayoritas orang-orang menyebah patung justru dia memilih untuk menghancurkan patung-patung tersebut jadi kalau ibarat sekarang kita berkumpul dalam satu komunitas di antara komunitas itu melakukan keburukan kitalah satu-satunya melakukan kebenaran kadang-kadang kita masuk dalam satu komunitas karena yang lain melakukan keburukan karena kita merasa diri kita sendiri yang melakukan kebaikan akhirnya kita memilih untuk melakukan keburukan tersebut tapi tidak dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim muda ini sosok anak muda yang pemberani berani berkata benar berani bertindak benar apa bukti keberaniannya dia hancurkan berhala berhala yang ada di sekitarnya yang ada di negerinya dihancurkan satu persatu kemudian apa di antara patung yang dihancurkan hanya dia sisakan satu patung yang paling besar kemudian patung yang paling besar itu diletakkanlah kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung yang ada dia ingin memberikan sebuah pesan bahwa yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling besar nah maka ini menjadi sebuah resiko besar bagi orang yang mengambil satu tindakan yang benar di antara mayoritas orang-orang yang sekitarnya itu melakukan sebuah hal yang salah maka ini dibutuhkan keberanian kita juga harus mengambil sebuah sikap yang benar kalau kita tahu bahwa ada sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan walaupun mungkin mayoritas orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan sesuatu yang tidak benar maka kita harus tetap memilih jalan yang benar apapun resikonya dan harus yakin kepada Allah nah bentuk yakinan Nabi Ibrahim inilah yang mengantarkan beliau berani melakukan tindakan menghancurkan patung-patung tersebut walaupun memang resikonya setelah itu Nabi Ibrahim di apa namanya dipanggil oleh seorang raja raja ini raja siapa? raja siapa? masih ingat? ada yang tahu? Namrud Raja Namrud betul ya dipanggil oleh Raja Namrud ya ibaratnya kalau zaman sekarang itu dipanggil sama pimpinan kali ya gara-gara kita melakukan satu hal yang benar gitu ya pimpinan kita manggil gitu wah kira-kira gimana nih kita tetap tetap komitmen gak dengan kebenaran yang kita lakukan gitu ya Nabi Ibrahim tetap komitmen dengan apa yang dilakukan ya pada akhirnya memang raja Namrud ini tahu bahwa yang melakukan penghancuran itu adalah Nabi Ibrahim walaupun Nabi Ibrahim mencoba untuk melogikakan gitu ya bahwa yang menghancurkan ini adalah patung yang paling besar kira-kira orang yang menyebah patung itu bisa berlogika gak gitu ternyata logikanya justru mereka mengatakan mana mungkin patung yang paling besar itu bisa menghancurkan patung-patungnya kecil ya logika mereka tapi tetap mereka tidak mau menerima ya bahwa sebenarnya patung-patung itu bukan Tuhan nah pada akhirnya apa yang terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu dihukum jadi memang konsekuensi orang yang melakukan sesuatu yang benar itu ya pasti ada hukumannya pasti ada dampaknya ya ada dampaknya tetapi disini kita belajar tentang Tauhid ya tentang keyakinan kepada Allah keyakinan dengan pertolongan Allah mungkin dalam suatu kondisi kita melakukan benar hal yang benar kita akan kehilangan harta kita atau jabatan kita atau proyek kita dan lain sebagainya tetapi lihatlah bagaimana cara Nabi Ibrahim menyikapi konsekuensi dari kebenaran yang dia lakukan apa yang akan dilakukan Raja Namrud ini ya pada saat itu Nabi Ibrahim di apa namanya diikat kemudian dibakar hendak dibakar dengan kayu bakar yang apinya sangat besar dan pada saat itu ya malekat Jibril ingin memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim artinya sudah ditawarkan mau dieksekusi ada pertolongan gitu ya dari malekat Jibril kalau kita dalam posisi misalkan terhukum ada bantuan kita manfaatkan kapan lagi mendapatkan bantuan tersebut tapi Nabi Ibrahim tidak walaupun itu adalah tawaran yang bisa dia ambil tetapi Nabi Ibrahim tetap saja hanya menggantungkan pertolongannya kepada Allah tidak tidak menggantungkan kepada yang lain padahal bantuan itu ada bisa diambil boleh diambil tetapi dia mengabaikan pertolongannya itu dan tetap memfokuskan pertolongannya hanya kepada Allah s.w.t maka dalam sebuah ayat ini pesan kita dalam beragama jangan pernah takut menyampaikan sesuatu yang benar apalagi kaitannya dengan menyampaikan agama Allah menyampaikan dakwah Islam apa yang dikatakan oleh Allah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Ya ayuhalladina amanu intan surullaha yansurukum wa yusabit andamakum wahai orang-orang mu'min jika kamu menolong Allah misya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan apalagi ketika kita menjadi bagian orang-orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran maka kita harus yakin dengan pertolongan Allah orang-orang yang menolong agama Allah pasti Allah akan tolong dirinya ya kemudian ya di ayat yang lain khalubnu khalubnu lahu bunyanan fa'alkuhu filjahim ya mereka berkata dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim lalu dilemparkanlah Ibrahim itu ke dalam api yang menyala-nyala kemudian apa doa daripada Nabi Ibrahim ini doanya bisa kita amalkan takkala kita dihadapkan dengan sebuah kondisi terjepit masalah yang besar tidak ada lagi orang yang peduli kepada kita tidak ada lagi yang menolong diri kita manusia mundur semua sudah lobby sana kemari minta pertolong gak ada juga yang bantu doa yang bisa kita amalkan di dalam surat Al-Ihron 173 doanya apa atau biasa yang kita baca hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasib jadi orang-orang mu'min itu punya senjata yang paling hebat seorang mu'min itu punya senjata yang luar biasa apa itu doa the power of doa jadi takkala kita sudah tidak lagi mampu menghadapi masalah yang ada sudah mentok doa yang paling hebat yang bisa kita baca doanya hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasib ini terus dibaca apalagi dalam kondisi covid pada saat ini mungkin banyak sekali ujian-ujian yang tidak terduga datang dalam kehidupan kita di antara doa yang bisa kita baca kita amalkan ini doa hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal hasbun Allah wa ni'mal wakil cukuplah Allah menjadi penolong kami Allah sebaik-baiknya pelindung jadi ini bentuk sebuah apa namanya keyakinan bahwa hanya Allah saja yang mampu menolong diri kita pada kondisi saat ini jadi tidak lagi terfokus kepada manusianya tidak lagi berpikir kepada sesuatu yang kaitannya dengan materinya tapi sudah fokusnya langsung ke Allah karena doanya fahas bun Allah wa ni'mal wakil cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini hai api menjadi dingin lah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim jadi Allah akan mengabulkan dari doa-doa yang kita minta jika doanya itu benar-benar keluar dari daya mati kita ya jadi ini motivasi bagi kita bahwa sebaik-baiknya sumber motivasi adalah Allah subhanahu wa ta'ala kalau dalam hidup kita menjadikan manusia sebagai pijakan pastilah ya kita akan mengalami kekecewaan karena manusia itu ketika berjanji dia bisa berkhianat ketika berkata dia bisa berbohong kalau kita menjadikan harta menjadi sumber motivasi ya hari ini pendapatan kita berkurang gara-gara covid gitu ya ya berapa nama menjadikan harta itu sebagai motivasi untuk bekerja beraktifitas ya tentulah kita kecewa karena harta itu bisa berkurang harta itu bisa habis harta itu bisa hilang ya nah Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang secara pemikiran konsisten konsisten dengan keislamannya kita juga begitu jangan sampai kita lemah hanya gara-gara jabatan jangan prinsip hidup kita lemah gara-gara masalah harta tetap harus konsisten dalam kebenaran walaupun ada ujian dari jabatan walaupun ada ujian dari harta tetap komitmen dengan kebenaran ini prinsip yang diambil Nabi Ibrahim ketika masih minta begitu juga kisah Nabi Ibrahim ketika menikah insyaallah bapak-bapak menikah sudah berapa tahun kalau dilihat dari wajah kayaknya sudah lebih 20 anak-anaknya sudah SMA sudah ada mau nikah gitu ya dari sekian tahun kita menikah kira-kira apa ujian yang paling hebat yang Allah berikan dalam dalam perjalanan pernikahan kita macam-macam ya ada yang ujian harta ujian apa lagi komunikasi mungkin atau beda visi atau mungkin ujian dari anak ya macam-macam Nah Nabi Ibrahim ini adalah kaitannya dengan pernikahan ini bisa bisa disampaikan juga kepada kalau sudah punya anak sudah masuk usia pernikahan sudah masuk usia siap untuk menikah ini perlu disampaikan juga Nabi Ibrahim itu tidak pernah khawatir kaitannya dengan masalah jodoh Nabi Ibrahim itu pernah diuji ujiannya apa jadi ketika beliau sudah menikah dengan istri yang pertama siapa namanya istrinya yang pertama siapa Siti Sara Siti Sara Siti Sara jadi pada saat itu dikisahkan Siti Sara ini adalah seorang istri yang paling cantik pada zamannya jangan dikira Pak punya istri cantik itu bukan ujian ini ujian apalagi istrinya jadi public figure cantik itu ujian itu ujian Nabi Ibrahim ini punya istri namanya Siti Sara Siti Sara ini istri yang paling cantik pada zamannya coba bayangkan kalau zaman sekarang muatintah yang paling cantik kira-kira itulah gambarannya istri yang paling cantik ini menjadi ujian buat Nabi Ibrahim kenapa kecantikannya ini menjadi omongan banyak orang menjadi omongan banyak kalangan sampai cerita kecantikan istri yang pertama ini sampai ke seorang raja namanya Fir'aud bukan Fir'aud Nabi Musa jadi Fir'aud yang keberapa Fir'aud kemudian Fir'aud ini meminta kepada ajudannya untuk menjadikan Siti Sara ini menjadi istrinya karena dia raja maka dia sewonongan apapun dia lakukan bisa dia lakukan maka dibawalah sebelum dibawa Nabi Ibrahim bilang begini Nabi Ibrahim yakin dengan pertolongan Allah Siti Sara tidak akan mungkin jadi istrinya kira-aud yakin dia akan tetap menjadi istrinya akan tetap menjadi jodohnya ketika dibawa ke kerajaan singkat kita Siti Sara berdoa kepada Allah untuk dimintakan perlindungan kemudian berusaha untuk dimikahi dan mau digauli dengan izin Allah diselamatkanlah Siti Sara ini daripada kejahatan Raja Firau sampai dibilang Siti Sara ini seperti bukan manusia tetapi seperti syetan katanya kata raja ini sehingga dia tidak mau menikahi Siti Sara pulang dari dari kerajaan itu sehingga cerita dihadiahkanlah dihadiahkanlah Siti Sara ini seorang budak yang budaknya ini adalah budak yang taat yang bernama Siti Hajar budak cantik jadi budaknya bukan budak yang biasa juga budaknya budak yang cantik sama cantik juga nah pada akhirnya dalam cerita karena ini ceritanya Nabi Ibrahim juga menikah bertahun-tahun diuji oleh Allah ujian yang tidak mudah yaitu apa ujiannya berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang pertama ini menikah dengan istri yang pertama ini belum dikaruniakan Allah keturunan nah Bapak-Bapak mungkin punya pengalaman ketika setelah menikah ada yang langsung dapat sebulan langsung dapat ada yang tiga bulan ada yang satu tahun ada yang dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun ada yang berpuluh-puluh tahun mungkin ada juga karena Nabi Ibrahim ini juga sama diuji oleh Allah belum punya keturunan bagi yang sudah pernah diuji oleh Allah belum punya keturunan hingga bertahun-tahun bahkan berpuluh-tahun pasti tahu rasanya gimana rasa keinginan untuk punya anaknya seperti apa suka duka sama istri ketika lama belum punya keturunan kadang-kadang ada rasa putus asa sudah berobat ke sana kemari kadang-kadang sekali berobat ke dokter biayanya enggak murah kata dokter oh Bapak harus ini apa namanya bayi tabung sudah bayi tabung puluhan juta ratusan juta ternyata enggak berhasil juga ini ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tetapi Nabi Ibrahim sabar sekali setia sekali sampai akhirnya kesabaran beliau Allah hadiahkan melalui istri yang pertamanya ini sudah lah menikah dengan budak yang cantik yang bernama Siti Siti Hajar Alhamdulillah dengan izin Allah dari istri yang kedua ini Nabi Ibrahim mempunyai anak pesannya apa Pak? kalau belum punya keturunan berarti harus harus apa? nambah lagi ya itu harus izin istri Pak syukur-syukur istrinya yang ridho nyariin istrinya yang minta Bapak untuk nikah lagi tapi tetap berusaha kita kalau hari ini belum diberikan keturunan sudah ke dokter sudah berobat segala macam tetap berikhtiar berdoa yakinlah bahwa karunia anak memberikan anak kepada kita adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah yang penting kita harus yakin ujiannya enggak sampai di situ diuji lagi ini nikah dengan istri yang kedua nikah dengan istri yang kedua punya anak namanya Ismail Bapak bisa bayangkan kalau baru punya anak bayi masih lucu kalau lagi kerja pengennya cepat-cepat pulang pengennya cepat-cepat pulang lihat anaknya pengen gendong tapi lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim puluhan tahun kita punya anak baru punya anak anaknya lahir tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan anaknya masih digendong masih merah dikatakan melakukan perjalanan ribuan kilometer kemana sebuah tempat yang tandus yang kita kenal pada saat ini adalah kota Mekah ada bukit sofa dan bukit marwah disitulah Nabi Ibrahim mengajak sebuah perjalanan anak dan istrinya pada saat itu istrinya gak dikasih tahu ini kalau bukan istrinya istri yang soleha pasti istrinya udah ngampeng-ngampeng di jalan ini mau kemana sih Pak kok jalannya gak enak kok tempatnya gak bagus jalan terus diikuti suaminya sampai kepada satu tempat yang kita tahu pada saat ini adalah bukit diantara bukit sofa dan marwah kalau dulu kita bisa bayangkan dulu gak ada apa-apa hanya pasir tandus gak ada kehidupan disitu ketika berhenti di tempat tersebut coba bayangkan Nabi Ibrahim tiba-tiba bilang sama istrinya adalah bahasa kita emah emah-emah tunggu disini ya papa mau pergi coba bapak misalkan istrinya dibawa ke sebuah tempat yang gak ada penguruninya sepi gitu ya sambil gendong anak bapak tinggalin istrinya kesitu disitu coba kira-kira ngamuk gak istrinya bapak namuk pasti ya tapi disini kita belajar kesolehan istri daripada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan tanpa menjelaskan alasan apa meninggalkan istrinya di tempat tersebut ya tiga kali istrinya maju wahai suamiku Ibrahim gak nengok wahai suamiku Ibrahim gak nengok sampai yang ketiga wahai suamiku Ibrahim apakah yang engkau lakukan kepadaku ini atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala baru nengok benar wahai istri apa yang aku lakukan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu bukan perintah Allah Nabi Ibrahim juga gak bakalan tega ninggalin anak istrinya di tempat tersebut apa yang sekali lagi karena ini adalah perintah Allah gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada dirinya dalam rangka untuk menghancurkan istrinya atau membunuh anak dan istrinya sekali lagi karena Nabi Ibrahim yakin dengan Allah maka Nabi Ibrahim tidak khawatir udah anteng aja bismillah tawakal kepada Allah saya tinggalkan anak istri saya di tempat ini dan istrinya juga sama setelah dia tahu bahwa apa yang dilakukan suaminya itu atas dasar perintah Allah maka istrinya juga menjadi tenang ini pelajaran buat seorang istri jadi kalau ada ujian datang pada hakikatnya ujian itu datang dari Allah gak mungkin ujian itu datang dalam rangka untuk menghancurkan diri kita gak mungkin jadi hari ini kalau rumah tangga kita lagi di uji sama Allah ujiannya berat gak mungkin ujian rumah tangga kita dalam rangka untuk menghancurkan diri kita gak mungkin karena ujian itu Allah berikan dalam rangka untuk apa mengangkat derajat kita ini ibaratnya mau dikasih level yang lebih tinggi lagi Nabi Ibrahim mau diangkat lagi levelnya lebih tinggi lagi oleh Allah begitu juga Allah ingin mengangkat derajat istrinya ini dan ternyata lulus nah kita juga sama nih Allah uji kita sekarang mudah-mudahan kita lulus apa pelajaran yang Allah ingin berikan dari ujian-ujian rumah tangga itu Allah ingin berikan pelajaran kepada suami istri itu apa arti dari apa arti daripada keikhlasan apa arti dari kesabaran apa arti dari ketawakalan Allah nah maka kalau kalau itu bisa dilewati maka nanti rasa cinta antara suami istri itu semakin kuat nah maka ini kita kalau hari ini rumah tangganya lagi diuji pak ini kita lagi dipersiapkan mau naik level lagi nih sama Allah sampaikan kepada istrinya bah mungkin ujian ini tapi kita harus yakin Allah sedang mempersiapkan pahala yang besar untuk kita kalau kita sampa kalau kita ridho kalau kita ikhlas Allah ingin memberikan pahala yang besar Allah ingin memberikan hadiah yang mungkin kita gak tahu ini harus kita kuatkan apalagi bapak sebagai suami harus bisa menguatkan kepada istri jangan lemah Nabi Ibrahim itu tidak bersikap lemah kepada istrinya gak merajuk kepada istrinya gak ngomong sama istrinya iya nih sayang kalau Allah gak apa namanya ibaratnya Allah nyuruh kita nih gak begitu tegas sebagai laki-laki kuat tunjukkan istilahnya rasa kegigihan dalam menghadapi ujian yang ada ini yang bisa kita ambil pelajaran jadi rumah tangga yang ideal bukan rumah tangga yang tidak ada ujiannya atau tidak ada masalah di dalam rumah tangga yang ideal rumah tangga yang mungkin justru banyak ujian-ujian di dalamnya ada ujiannya dari anak ujian dari mertua ujian dari harpa misalkan ataupun ujian dari yang lainnya kita gak tahu gitu ya atau fitnah kita gak tahu ujian ini salah satu cara Allah memberikan pelajaran kepada suami istri ini untuk mengetahui arti tentang kesabaran keikhlasan keyakinan kepada Allah di saat ujian datang maka bapak sebagai suami itu harus mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah harus menjadi contoh buat istri harus menjadi contoh buat anak-anak sehingga apa ujian tersebut bisa dilalui dengan baik sehingga apa Allah berikan hadiah yang kita semua kemudian yang ketiga ini kisah tentang Nabi Ibrahim mendidik anak kalau tadi ceritanya Nabi Ibrahim belum punya anak sekarang dikaruniakan anak ada lagi ujiannya sebelum nikah ada ujiannya setelah nikah ada ujiannya setelah nikah punya anak ketika punya anak ada ujiannya lagi nah ujiannya apa di saat Nabi Ismail mengalami usia balik jadi ayatnya ini dikatakan Allah sublima syaitan wajib maka tadkala anak itu sampai pada usia sanggup kalau dalam beberapa tafsir balag ma'us sa'ya disini artinya sudah berajak dewasa atau bahasanya anak ini sudah bisa diajak ngobrol sudah bisa diajak tukar pikiran bahkan dalam tafsir itu dikatakan anaknya ini yaitu Nabi Ismail ketika sudah masuk usia dewasa ini sudah membantu banyak dakwah daripada Nabi Ibrahim bayangkan bayangkan Nabi Ibrahim ini lama gak punya anak doa kepada Allah doa yang dibaca itu terabiham terabiham minas sholim ya Allah karuniakan kepada anak yang soleh lahirlah Ismail ketika beranjak dewasa menjadi generasi selanjutnya ayahnya ini untuk menyampaikan risalah Nabi Allah uji ujiannya juga bukan ujian biasa mendapat wahyu dari mimpi Nabi Ibrahim yang mengatakan ini sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi sesungguhnya aku menjembelimu ini bukanlah sebuah mimpi yang biasa dan cara menyampaikannya juga harus benar tapi lihatlah disini bagaimana hasil didikan Nabi Ibrahim dengan istrinya menjadikan Ismail menjadi seorang anak yang masih beranjak dewasa tetapi tauhidnya keyakinan kepada Allah luar biasa kalau untuk zaman sekarang ya gak ada lah mungkin ujian mimpi-mimpi gini gak ada ini karena para Nabi tapi disini hanya sebagai sebuah contoh bahwa untuk Ismail yang usianya masih cukup muda pada saat itu mendengar kabar bahwa ayahnya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihnya sikap kedewasaan keyakinan kepada Allahnya terlihat daripada bagaimana Ismail ini menjawab daripada pertanyaan ayahnya apa dikatakan di ayat seterusnya ini bukan jawaban yang biasa kalau kita lihat bukan jawaban yang biasa ini luar biasa bagi seorang anak yang usianya masih muda wahai ayahku kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah jadi gak pake nanya disini kok ayah kejam sih kok ayah begitu sih sama aku saya kan anak satu-satunya gak wahai ayahku kerjakan matumat apa yang diperintahkan oleh Allah jadi Ismail ini sudah tahu Ismail ini sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya ini adalah perintah Allah lagi-lagi Allah karena ini perintah Allah Ismail gak takut mau disembeli sekalipun karena itu perintah Allah ya kerjakan saja gak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu pada ayahnya dalam rangka untuk membunuhnya ya menghabisi dirinya menzalim dia gak mungkin lagi-lagi kembali lagi ini adalah perintah Allah saya tajiduni insyaallah minasodirin engkau akan mendapatiku jadi insyaallah menjadi orang-orang yang yang sahabat ini luar biasa nah sekarang pertanyaannya anak yang soleh itu lahir dari siapa Ismail itu bisa memiliki tawhid yang luar biasa itu dari siapa dari seorang ibu yang soleha dan seorang ayah yang soleha yang bahas seorang nabi artinya apa bahwa anak yang soleh dan soleha itu lahir dari seorang ayah yang soleh dan lahir dari seorang ibu yang soleha artinya kalau kita berbicara kita berdoa kepada Allah ya Allah berikan hamba anak yang soleh dan soleha kan doanya sudah benar tetapi kita juga harus memantaskan diri kalau memang kita ingin diberikan keturunan yang soleh dan soleha maka kita dengan istri itu harus mempunyai sebuah upaya kesepakatan bagaimana dalam menjalani rumah tangga sebelum punya anak itu yang menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang tahan belajar agama kuatkan akidah kita sifat kita kesabaran kita keikhlasan kita ketawakalan kita keyakinan kepada Allah itu menjadi bibit yang akan turun kepada generasi kita jadi kuncinya bahwa mendidik anak itu bukan ketika anak itu dilahirkan bukan mendidik anak itu dari semenjak sebelum kita membuat anak bahasanya gitu ya jadi sebelum buat anak kita mempunyai anak lagi kita solehkan diri kita kenapa sifat kita nanti akan turun kepada anak-anak kita begitu juga setelah anak itu lahir tentu pendidikan yang pertama kali disampaikan itu adalah pendidikan yang berbasis akidah maksudnya gimana sekarang pendidikannya kayak gitu sekarang kalau berbicara pendidikan berapa persen kalau kita berbicara sekolah umum kalau pesantren wajar kalau SD IT wajar sekolah umum SD SMP SMA berapa persen porsi pelajaran agama di sekolah-sekolah umum bahkan bahkan ini informasi yang terbaru Bapak harus tahu bahwa porsi pendidikan agama islam sekarang dikurangi dari 10 jam jadi 4 jam selama sebulan kalau gak salah ini bayangkan porsi yang tadinya 10 jam kurang jadi 4 jam kira-kira cukup gak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita yang sekolahnya sekolah umum gak cukup makanya sekarang banyak orang tua yang memilih anak sekolahnya di SD IT maka kalau bisa di pesantren karena khawatir pendidikan di level SD SMP SMK ini pendidikan agamanya porsinya berkurang maka anak-anak kita ini kehilangan porsi belajar apalagi di rumah misalkan tidak ada kesempatan belajar dengan orang tua kalau sekarang alhamdulillah selama online tidak pingin sama ibunya tapi kalau normal sekolah itu gak ada gak ada porsi buat belajar agama nah kembali ke rumah orang tuanya gak ngerti agama juga nah dia belajar sama siapa siapa yang mengajarkan agama siapa yang membentuk dasar pendidikan berbahasa kita itu tadi kalau orang tuanya tidak mempunyai basic pemahaman Islam yang kuat artinya apa kalau kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak yang sifatnya itu berbasis akidah kenapa karena hampir pendidikan yang kita dapatkan pada saat itu basisnya itu kapitalis kapitalis itu lebih kepada materi jadi diajakkan materi terus gitu ya nanti kalau kamu SMP masuknya favorit ya SMA masuknya favorit ya nanti kuliah masuknya favorit ya kenapa sih harus favorit ya nanti kalau kamu kerja kerjanya itu dapat kerjanya bagus gajinya besar kalau kamu gajinya besar kamu bisa beli ini beli itu segala macam jadi yang ada di ingatan anak itu dia dia belajar itu untuk mendapatkan materi dia menuntut itu untuk mendapatkan materi nah maka mindset ini harus dirubah belajar itu dalam rangka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kamu boleh jadi dokter tapi jadi dokter yang taat kepada agama kamu boleh jadi insum tapi jadi insum yang taat kepada agama kamu boleh jadi seorang pejabat misalkan tapi menjadi pejabat yang taat kepada Allah yang taat kepada Allah basic pendidikan akhida ini harus dibangun dari paling dasar pendidikan pendidikan itu harus paling dasar karena kalau tidak dididik dari kecil ibaratnya kalau ibarat pohon itu kalau pohon masih kecil itu kan rantingnya bisa ditekuk masih bisa mau dibentuk kayak apa tapi kalau pohon itu sudah besar menjadi kayu ketika ditekuk dia akan patah itu gambaran kalau orang tua terlambat mendidik anak memberikan pembelajaran agama tapi ketika diberikan itu ketika sudah dewasa itu sudah terlambat anak dibiasakan dari kecil menutup aurat kalau yang perempuan ya dari sejak SD gak apa-apa belajar menggunakan hijab gitu kan biar nanti ketika SMP gak usah dipaksa lagi ada sekarang anak udah SMA kuliah udah dewasa tapi gak menutup aurat auratnya dibuka diubat ya Bapak bisa bangga punya anak mungkin universitasnya nomor satu di Indonesia atau dunia tapi betapa sedihnya ketika anak itu pulang pakaian auratnya terbuka pakai celana pendek baju pendek misalkan ya akan sedih sekali tapi bahagianya orang tua itu ketika anak pulang Masya Allah dia menutup aurat penampilannya sopan ya selalu mendoakan orang tua apa namanya senantiasa menjalani syariat dalam agama tidak disuruh-suruh lagi tidak dipaksa lagi orang tua maka dari sini kita belajar bahwa Ismail itu memang sudah dididik oleh Nabi Ibrahim itu dari sejak kecil pendidikan yang berbasis akibah hingga lahirlah generasi yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya Allah sebagai sumber motivasinya Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung dan penolong tapi kalau tadi gaya pendidikan kita lebih kepada materi materi terus diajarkan materi terus akhirnya generasi kita ini generasi yang rapuh harta jadi sumber motivasinya kemudian apa lagi jabatan menjadi apa namanya tujuannya bukan dalam rangka untuk beriman manfaat lebih kepada sebuah hal yang menjadi obsesi bukan untuk memberikan manfaat nah ini ini hasil daripada pendidikan orang tua semenjak anak itu dalam kondisi kecil nah ini mungkin yang bisa kita ambil ya hikmah daripada kehidupan Nabi Ibrahim a.s. dari sejak muda menikah kemudian mempunyai anak ya mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan sebuah hikmah pelajaran kepada kita kita bisa mengevaluasi kembali perjalanan hidup kita dari muda menikah sampai kita punya anak Allah Allah Alhamdulillah baik syukuran kasihran Ustaz atas pemaparannya terkait keistimewaan Nabi Ibrahim a.s. dan hikmah tentang kisah keluarganya dan Alhamdulillah kita telah menyimaknya dan sebelum diakhiri mungkin ada yang bertanya atau menambahkan dari para jemaah yang ikut Zoom ini tapadol silahkan dari Pak Umar Abdur Raub tapadol Pak Umar ya makasih Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah berkati maaf Ustaz mau menanyakan apakah saat itu Nabi Ismail kecil itu sudah diangkat menjadi Nabi dan yang kedua latar belakang Hijil Ismail Ustaz terima kasih Soekron Ustaz Hijil Ismail ya 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 walau alam bisohab apakah sirah kaitannya dengan Ismail diangkat menjadi Nabi apakah ketika pada peristiwa di uji oleh Allah ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari ayahnya bahwa dia tidak disebeli ya apakah kisahnya itu setelah beliau beranjak dewasa kemudian mulai-mulai mendakwahkan daripada ajaran agama walauh alam bisohab saya tidak bisa menjawab secara detail karena harus melihat sirahnya yang jelas kapan beliau diangkat menjadi Nabi kemudian kaitannya dengan apa tadi Pak Hijil Ismail Ustaz Hijil Ismail ya iya Hijil Ismail itu tempat biasanya kita sholat Pak ya iya jadi Ismail ya secara persisnya saya tidak tidak hafal juga Pak ya jadi dari sirahnya mungkin saya harus buka lagi ya bagaimana asal-usulnya Allah alam bisohab baik terima kasih mungkin ada yang lain kalau tidak ada saya bertanya Ustaz ini terkait keistimaan Nabi Ibrahim AS dimana Nabi Ibrahim AS ini termasuk salah satu pada Nabi Ulul Azmi itu Nabi-Nabi yang diberi ujian ujian yang pertama salah satunya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ini dalam ujiannya selain daripada hikmah Bapak istilahnya yang kita jadikan sebagai penyembelian ibadah kurban ada juga yang menarik bahwa Nabi Ibrahim ini adalah salah satu Nabi yang dibakar hidup-hidup Ustaz dan Alhamdulillah Allah kasih mucijijat nah ini apa yang menjadi latar belakangnya dan dimana Nabi Ibrahim ini juga digelari dengan Khalilullah kan Nabi Musa digelari dengan Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW digelari dengan Al-Amin ini Nabi Ibrahim AS sendiri digelari dengan Khalilullah yaitu kekasih Allah nah sebetulnya apa yang menjadi dasar alasan Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah apa ada besar ya banyak hal yang membuat Nabi Ibrahim ini dikatakan sebagai Khalilullah kekasih Allah karena memang Nabi Ibrahim ini yang pertama Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya para Nabi ya Abul Ambiya Bapaknya para Nabi sebagian besar bahwa Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Nabi-Nabi yang diangkat oleh Allah SWT adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim dan tentu ya gelar Khalilullah ini adalah gelar yang tidak biasa ya yang mendapat Khalilullah ini diantaranya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang dibilang dari ujian yang Allah berikan ini adalah ujian yang paling berat dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain begitu juga apa namanya Nabi Muhammad S.A.W. jadi ujian yang begitu berat yang Allah berikan diantara Nabi-Nabi yang lain diantaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad S.A.W. Nah maka kata Khalilullah ini diberikan kepada Nabi Ibrahim bentuk daripada rasa cintanya kepada Nabi Ibrahim S.A.W. sehingga digatakan sebagai kekasih Allah jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil kita pelajari daripada Nabi Ibrahim ini ya Allah Alhamdulillah baik Alhamdulillah surat atas jawabannya dan mungkin ada yang lain yang bertanya atau menambahkan mungkin dari Pak Sobalik atau dari Pak Mansur Pak Pirdaus Wajdi Tepadol untuk bertanya atau menambahkan dari tema keistimewaan Nabi Ibrahim Alhamdulillah 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 Silahkan Atau kalau enggak langsung bertanya bisa lewat ini masih kosong baik Alhamdulillah mungkin sudah paham semua dan tidak ada yang bertanya dan menambahkan lagi Alhamdulillah kajiannya sangat menarik sekali terkait tentang hikmah kehidupan Nabi Ibrahim dan kestimewaannya menemudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mohon izin Ustaz agar materinya bisa di-share PAWA ke saya agar bisa di-share ke yang lain dan untuk mengakhiri kajian kita mohon izin kepada Ustaz untuk bisa memimpin doa mudah-mudahan siang ini kita diberi keberkahan ilmu dan kita juga berharap semoga kita dijauhkan dari wabah COVID-19 terpada Ustaz baik Bapak yang mulai oleh Allah mudah-mudahan sepotong daripada kisah Nabi Ibrahim muda Nabi Ibrahim menikah sampai Nabi Ibrahim memiliki anak menjadi motivasi bagi kita pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita jadikan pijakan untuk lebih sabar lagi menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan Allah SWT menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawadah warahmat Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi generasi yang soleh dan soleh akhirnya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah SWT mengambilkan doa-doa kita astaghfirullah al-azim astaghfirullah innihkum wal-amwad wa-yaqadil hajat Rabbana zalam anfusana wa-inlam taghfir lana wa-tarham lana tunana minal khasi'in Rabbana la tusik kulubana ba'da hadaitana wahab lana minadun wa-rahmatan innihkum wa-rahmatan hasbun Allah wa-rahmatan 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 Terima kasih Bapak-bapak semua Yang sudah hadir Menyimpan baju ini Mohon maaf atas segala kekurangan Kekhilafan Salah kata Mudah-mudahan Allah mengampuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas pengisian Kajiannya hari ini Mudah-mudahan bisa menjadi Inspirasi iman bagi kita semua Khususnya bisa menarger Iman kita Agar bisa mencontoh Ikmah tauladan Nabi Ibrahim Amin Dan akhir kata dari kami Mudah-mudahan Kajian siang kita ini Juga bisa berlanjut lagi Pada kajian berikutnya Dan insya Allah pada kajian menatang Adalah kajian Kamis Badajur Dengan tema Dasatnya Padang Arafah Bersama Ustadz Nurul Habibur Rahman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam